Pemirsa melalui program TMMD ke-113 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kodim 0819 Pasuruan, warga desa Sebalong kecamatan Nguling mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Khususnya melalui program non-fisik TMMD ke-113, pemberdayaan BIMTEK budidaya tanaman secara hidroponik ikut serta mendukung di dalamnya. Pemirsa melalui program TMMD ke-113 tahun 2022 yang diselenggarakan Kodim 0819 Pasuruan, warga masyarakat desa Sebalong kecamatan Nguling mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya melalui program non-fisik TNI Manunggal membangun desa ke-113, pemberdayaan BIMTEK budidaya tanaman secara hidroponik ikut serta mendukung di dalamnya. Diawali dengan sosialisasi yang telah disampaikan beberapa hari lalu, selanjutnya pada hari ini para peserta dari masing-masing gaboktan yang mewakili mendapatkan ilmu praktek budidaya tanaman secara hidroponik. Kegiatan praktek budidaya tanaman hidroponik yang berlangsung di Balai Desa Sebalong dipandu langsung oleh Wajar Dwi Saputra dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Sebelum melaksanakan praktek tanaman hidroponik, Wajar Dwi Saputra menyampaikan teori praktis dan selanjutnya dilakukan pelatihan praktek dengan media yang sudah disiapkan. Saat dikonfirmasi, Wajar Dwi Saputra berharap setelah para peserta menerima materi dan kesempatan praktek budidaya tanaman hidroponik, ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di kalangan masyarakat Desa Sebalong, khususnya di kelompok tani masing-masing gaboktan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajar Dwi Saputra mengisi pemateri pada acara program TMND dalam hidroponik yang dilangsungkan di Balai Desa Sebalong. Dengan harapan setelah dari pelatihan hari ini, akan ada, mungkin ada kelanjutannya dari apa yang sudah saya sampaikan atau dari dinas sampaikan untuk bisa bermanfaat kedepannya bagi masyarakat sekitar Desa Sebalong, baik itu dari unsur kompok tani, muda tani juga, dan masyarakat bagaimana. Dan harapan hidroponik ini hadir untuk inovasi sebagai budidaya pertanian secara modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.